Pemirsa dua atlet asal Kabupaten Tabalong berhasil mendapatkan tempat untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua awal Oktober mendatang. Sebelum bertolak ke Papua, kedua atlet ini pun dilepas dan menerima bantuan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani. Dua atlet asal Tabalong yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua pada 2 hingga 15 Oktober mendatang. menerima bantuan uang pembinaan dari pemerintah Kabupaten Tabalong masing-masing senilai 3,5 juta rupiah. Kedua atlet tersebut ialah Nanang Sulaiman untuk cabur aeromodeling dan Eka Oktaviani untuk cabur anggar. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani sekaligus melepas kedua atlet pada Senin 13 September 2021 di alaman Setda Tabalong Tanjung. Bupati Anang menilai keberangkatan dua atlet Tabalong ke event nasional ini bukan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembinaan para atlet namun menjadi sumber motivasi bagi atlet Tabalong yang lain. Dua orang ini tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran bahwa kita berhasil atau tidak berhasil dalam pembinaan karena baik pon ya maupun tipen-tipen lainnya ada pembatasan-pembatasan. Nah tetapi paling tidak dua orang ini bisa menjadi sumber motivasi bagi atlet yang lain, bagi atlet kita di Kabupaten Tabalong. Bupati Anang berpesan kepada kedua atlet agar membawa kehormatan Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan selamapun berlangsung. Ia juga berharap kedua atlet dapat meraih prestasi terbaik sehingga dapat mengukir sejarahnya masing-masing. Alpi Syahrin TV Tabalong melaporkan.